Hai kids, ketika sakit kita biasanya akan minum obat agar segera pulih Ternyata ada beberapa makanan yang gak boleh kita konsumsi setelah minum obat Hal ini karena kandungan obat akan terpengaruh dan bisa mengubah keefektifannya Apa saja makanan yang gak boleh kita konsumsi setelah minum obat? Yuk kita cari tahu Sebelum kita lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya 7 Makanan Yang Tidak Boleh Dimakan Setelah Minum Obat Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Apakah diantara teman-teman ada yang sedang sakit? Ketika sakit biasanya kita akan diberi obat untuk menyembuhkan penyakit Atau mengatasi keluhan-keluhan sakit agar tidak semakin parah Meski begitu mengonsumsi makanan dan minuman setelah minum obat pun perlu diperhatikan loh Ini karena ada beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi setelah minum obat karena bisa mengganggu kerja obat Memangnya apa saja makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi setelah minum obat? Cari tahu yuk Makanan yang tidak boleh dikonsumsi setelah minum obat Pertama ada coklat Coklat masuk ke dalam makanan yang mengandung kafein Sedangkan setelah minum obat kita dihancurkan tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein Coklat yang dikonsumsi ketika kita menderita batuk dan pilek akan mengakibatkan pembentukan mukus atau lendir yang berlebihan Kedua ada susu dan minuman bersoda Ketika mengonsumsi minuman bersoda setelah minum obat dapat meningkatkan kadar gas di dalam lambung sehingga bisa menyebabkan iritasi Bukan hanya soda, minum susu juga dapat menetralkan fungsi obat yang kita konsumsi sebelumnya Sehingga jadi tidak efektif dalam pengobatan Nah yang ketiga ada daging Bagi teman-teman yang mengonsumsi obat antiripresan sangat tidak dianjurkan untuk mengonsumsi daging setelah minum obat Mengonsumsinya setelah minum obat justru bisa mengakibatkan meningkatnya tekanan darah kita lho Keempat ada jus buah Jus buah mengandung banyak vitamin bagi tubuh Namun mengonsumsi jus buah setelah minum obat itu tidak baik Penelitian di Universitas Western Ontario menyebutkan mengonsumsi jus buah bisa menyebabkan terganggunya ketahanan tubuh Beberapa jus yang dikenal dapat mengurangi ketahanan tubuh terhadap obat yakni jus jeruk, apel, dan anggur Nah berikutnya ada teh Teh juga jadi salah satu minuman yang tidak boleh dikonsumsi setelah minum obat teman-teman Teh yang tidak dianjurkan disini adalah teh hitam yang mengandung bahan kimia yakni tanin Bahan kimia tanin dapat mengingkat banyak obat dan mengurangi jumlah kandungan obat yang diserap tubuh Untuk menghindarinya sebaiknya hindari konsumsi teh hitam satu jam sebelum dan dua jam setelah minum obat Keenam ada sayuran berdaun hijau Ketika dikonsumsi harian sayuran berdaun hijau memang sangat bermanfaat bagi tubuh karena punya banyak lustrisi Sayangnya sayuran berdaun hijau ini tidak boleh dikonsumsi setelah minum obat anti pembekuan darah seperti warfarin Sayuran berdaun hijau kaya akan vitamin K yang penting untuk pembekuan darah Sebaliknya warfarin bekerja menghambat pembekuan Obat warfarin biasanya dikonsumsi oleh orang yang memiliki gangguan irama jantung atau yang punya riwayat serangan jantung Jika mengonsumsi obat warfarin sebaiknya hindari sayuran berdaun hijau seperti bayam, brokoli, hingga kale Ketujuh ada pisang Apakah teman-teman sering minum obat diselingi pisang untuk menghilangkan rasa pahit? Sekarang usahakan untuk menghindarinya ya Sebab kandungan kalium pada pisang akan mengganggu fungsi obat dan efeknya menyebabkan denyut jantung tidak teratur Pisang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi setelah minum obat golongan ACE inhibitor Seperti kaptopril, enalapril, dan ramipril Obat-obatan ini biasanya diresepkan untuk menurunkan tekanan darah atau mengobati gagal jantung Nah itu tadi beberapa makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi setelah minum obat Tapi teman-teman jangan khawatir Teman-teman tetap bisa mengonsumsi makanan-makanan tersebut kok Yang penting berikan jeda ya sekitar 2-3 jam setelah minum obat Tetap jaga kesehatan ya teman-teman Nah kids itulah beberapa makanan yang sebaiknya gak kita konsumsi setelah minum obat berdasarkan berbagai sumber Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Sub indo by broth3rmax